Intro Sebuah bola api besar nampak terlihat jatuh di langit Australia yang diakini merupakan puing-puing dari satelit militer Rusia yang terbakar ketika memasuki atmosfer bumi dan menabrak laut. Dilaporkan Daily Mile pada Selasa 26 Mei 2020 dikatakan bahwa bola api yang menerangi langit Australia pada akhir pekan itu terlihat di bagian selatan Australia. Objek tersebut terbang turun meninggalkan ke pulangan asap oranis dan dapat dilihat dari Victoria Tengah dan Tasmania Utara di bawah. Para ahli meyakini bahwa bola api itu berasal dari pelucuran satelit untuk jaringan satelit EKS Rusia pada hari Jumat. Objek tersebut berhasil terekam video yang menunjukkan kemungkinan besar adanya puing-puing satelit. Dikutip dari ABC John T. Horner, Profesor Astrofisika di University of Southern Queensland mengatakan bahwa sistem itu memberi remlin peringatan dini peluncuran rudal balistik dengan kecepatan yang relatif lambat. Menurutnya, kecepatan lambat sekitar 6 km per detik adalah tanda yang sangat jelas bahwa itu adalah sampah antariksa. Kemudian materi ekstraterestrial seperti pecahan komet atau asteroid akan bergerak lebih cepat. Sejumlah puing ruang seukuran ini juga bertepatan dengan peluncuran roket pembawa Soyuz-2 Rusia dari Plesetskosmodrom di Rusia Barat Laut. Menurut antariksa Rusia, Roskomos, awak kooperasional Angkatan Udara Rusia sempat meluncurkan roket pengangkut dengan satelit militer Kosmos 2546 milik Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam keterangan rusian spaceweb.com, Soyuz-2 telah membawa muatan rahasia yang diakini sebagai satelit keempat untuk jaringan peringatan rudal X-OIBU. Tujuan utama dari sistem satelit adalah untuk mendeteksi dan melacak peluncuran rudal di seluruh dunia. Roket Soyuz lepas landas dan berpisah selama 3 tahap meninggalkan puing-puing yang dibuang di belakangnya untuk mengapung kembali ke bumi tidak hanya di dekat Australia. Selama proses di tahap kedua, pembagian pilot dibagi menjadi dua bagian. Fragmen kemungkinan jatuh di dataran Siberia Barat di sepanjang sungai Om Utara, Kazakhstan. 9 menit menuju penerbangan selama tahap ketiga dan tahap terakhir pemisahan. Fragmen memasuki lintasan sebelum memasuki kembali atmosfer bumi.